Cyber psychology memegang peran penting dalam era digital saat ini. Karena teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari manusia. Baik di rumah, di tempat kerja, atau di sekolah. Kita, manusia, terus-menerus berinteraksi dengan teknologi. Mulai dari penggunaan smartphone, tablet, hingga berkomunikasi melalui media sosial dan bermain games online. Oleh karena itu, memahami bagaimana teknologi ini mempengaruhi perilaku dan proses mental manusia sangatlah penting. Pertama, cyber psychology dapat membantu kita memahami dan mengatasi berbagai tantangan psikologis yang muncul sebagai akibat dari penggunaan teknologi. Misalnya, penelitian dalam bidang ini telah membantu kita memahami fenomena seperti cyberbullying, penipuan online, dan kecanduan internet. Dengan pemahaman ini, kita dapat mengembangkan strategi untuk mencegah dan merespons masalah ini. Baik pada tingkat individu, maupun pada tingkat yang lebih luas, yaitu masyarakat. Kedua, cyber psychology juga dapat membantu kita memanfaatkan teknologi untuk mendukung kesejahteraan dan kesehatan mental. Misalnya, penelitian telah menunjukkan bahwa teknologi dapat digunakan untuk menyediakan dukungan psikologis dan intervensi kesehatan mental. Dengan menggunakan aplikasi kesehatan mental, terapi online, dan platform lainnya, individu dapat mengakses bantuan dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk mengatasi tantangan kesehatan mental mereka. Ketiga, cyber psychology juga penting dalam membantu kita merancang teknologi yang lebih efektif dan ramah pengguna. Dengan memahami bagaimana proses psikologis mempengaruhi penggunaan dan interaksi dengan teknologi, kita dapat merancang teknologi yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna. Misalnya, peneliti mungkin tertarik untuk memahami bagaimana desain situs web atau desain software atau desain mobile apps dapat mempengaruhi customer experience atau bagaimana teknologi dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan psikologis pengguna. Keempat, cyber psychology berkontribusi pula dalam menjembatani kesenjangan antara manusia dan teknologi. Dengan memahami bagaimana teknologi mempengaruhi perilaku dan proses mental kita, kita dapat membuat teknologi lebih manusiawi dan relevan dengan kehidupan sehari-hari kita. Hal ini dapat mencakup semua aspek, mulai dari bagaimana kita berinteraksi dengan perangkat dan aplikasi hingga bagaimana kita memahami dan beradaptasi dengan perubahan teknologi. Akhirnya, saudara-saudara sekalian, penelitian dalam cyber psychology dapat membantu membentuk kebijakan dan praktik tergait dengan penggunaan teknologi. Misalnya, pemahaman tentang bagaimana anak-anak dan remaja yang berinteraksi dengan teknologi dapat membantu dalam mengembangkan pendoman, panduan, atau kebijakan yang bertujuan untuk melindungi mereka dari bahaya online. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.